Pada hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah, ruas Jalan Sudirman hingga Bundaran HI terpantau lenggang tanpa penumpukan kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4, maupun transportasi umum. Kondisi lalu lintas Jakarta yang terbilang sepi tersebut disambut antusias oleh sejumlah masyarakat, guna mengisi libur lebaran dengan berbagai kegiatan. Misalnya sejumlah pegiat fotografi yang memanfaatkan momen kehandingan kota Jakarta, untuk menyalurkan kreatifitasnya dengan memotret berbagai ojek, termasuk sudut-sudut yang biasanya dipadati oleh pengguna jalan di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya. Mumpung Jakartanya sepi, jadi kita bisa foto-foto dengan lebih luasa. Kalau spot-spotnya di mana? Spot-spotnya ada tadi di MRT, terus kita tadi juga bisa di penyeberangan pas lampu merah kita bisa foto-foto disitu, belakangnya kosong, terus sama di sebelah sana tadi tuh ada kayak pepohonan gitu jalanan yang benar-benar kosong banget. Tak hanya para fotografer, sejumlah warga dari berbagai daerah juga tak kalah antusias dalam memanfaatkan momen langka ini untuk sekedar berjalan-jalan di sekitar Bundaran HI bersama keluarga, menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi dan berfotoria. Jalan-jalan, kalau lebaran kan biasanya Jakarta sepi tuh, jadi jarang-jarang, setiap tahun juga lebaran sengaja ke sini gitu. Jadi ini sengaja dari hotel kami ke sini jalan kaki, ke Bundaran HI. Kemarin sholatnya di Masjid Istiqlal, terus biasa lah ke Monas gitu-gitu ya, mumpung sepi ini tadi. Di sisi lain, lenggangnya ruas jalan di Jakarta juga membuat para pengendara ojek online merasa beruntung. Lantaran dapat terhindar dari kemacetan yang biasanya menghambat pergerakan mereka, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan lebih cepat dan efisien kepada para pelanggan. Ya kalau menurut saya sih ya lebih enak ya, kalau menurut saya ya, lebih enak, lebih lenggang, terus jalanan lebih lancar, nggak ada kemacetan kayak di sebelum lebaran. Ya lebih enak lah jalanan, terus kurang juga polusi, jadi lebih nyaman lah di Jakarta kalau di lebaran. Suasana sepi Jakarta ini diprediksi akan berlangsung selama libur lebaran dan puncak arus balik pemudik yang diprediksi jatuh pada tanggal 13 hingga 16 April 2024. Dari Jakarta, Irfan Shah Nasupion, Subur Atmami Harja, Fauzan, Kantor Berita Antara, Muartagan.